Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ramam Dari dengan nomor indikman siswa 2190-360-37. Saya dari kompok besar 3 dari kompok 336. Di sini saya akan menjelaskan proses menggambar menggunakan AutoCAD untuk gambar nomor 1 pada modul 1. Sebelum kita mulai menggambar, kita bisa mengatur drawing units dengan mengetikkan perintah units pada komen window. Di sini kita bisa mengubah presisinya menjadi 0,00. Kemudian satuan yang kita gunakan di sini bisa dibuat menjadi milimeter. Selanjutnya, kita juga bisa mengaktifkan AutoMode di sini gunanya untuk mempermudah kita dalam menggambar dari setelah kurus. Di sini kita bisa gunakan polyline. Dimulai dari suatu titik. Di sini kita tarik ke kiri dari sepanjang 6,5 mm. Kita bisa mengaktifkannya 6,6 mm di keyboard. Kemudian garis ke bawah 6,5 juga. Selanjutnya garis ke kanan itu sepanjang 5,5. 5,5 ini didapatkan dari hasil pengurangan 8,0 dikurang 2,5. Selanjutnya naik ke atas sepanjang 2,5. Kemudian ke kanan 2,5. Dan ke atas ini 3,0. 3,0 ini didapatkan dari panjang keseluruhan 5,5 dikurang 2,5. Selanjutnya kita bisa menghubungkan hand point di sini dengan first point di sini. Pada bidang di gambar soal 1 itu terdapat dua buah lingkaran. Untuk menggambar lingkarannya kita bisa menggunakan polyline untuk memposifikasikan titik pusatnya di tempat yang sudah ditentukan. Jadi yang pertama itu letaknya ada di naik ke atas 3,3 mm. Kemudian ke kanan 2,5. Hand point dari polyline yang baru dibuat itu merupakan titik pusat dari lingkaran yang akan dibuat. Karena lingkaran yang diketahui itu diketahuinya ada diameter di situ. Jadi kita bisa menggunakan center diameter. Dari titik pusat ini kita bisa membuat lingkaran dengan diameter 2,5. Kemudian untuk lingkaran yang lain kita bisa membuat garis bantunya terlebih dahulu. Dari sini sepanjang 5 mm. Kemudian ke bawahnya 1,5. Nah dari situ juga kita bisa menggunakan center diameter untuk menggambar lingkaran dengan diameter 1,5. Setelah semua bidang telah tergambar, kita bisa menghapus polyline yang kita buat sebagai garis bantunya tadi. Dengan cara mengklik polyline tersebut. Kemudian untuk menghapusnya kita bisa menggunakan erase seperti sini. Atau dengan klik kanan kemudian erase. Atau bisa juga dengan menggunakan tombol delete atau bell di keyboard. Gambar ini sudah sesuai dengan soal 1 pada modul 1. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkan nama saya Muhammad Novalu Widayat dengan nimu 2.109.03.60.20. Saya berasal dari kelompok besar 3 dan dari kelompok kecil 3.6 bersama teman saya yaitu Desi Ramadhan. Nah pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial bagaimana cara menjelaskan soal pada modul 1 nomor 2. Nah sebelum kita masuk ke tutorialnya maka kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa kita telah membuka aplikasi AutoCAD. Di sini setelah membuka aplikasinya kita akan masuk ke bagian start drawing dan akan sebelum masuk kita akan mengklik bagian start drawing dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan yang setelah kita mengklik start drawing. Di sini ada beberapa fitur-fitur yang sangat banyak seperti tools line, polyline, circle, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita pada saat kita menggambar atau membuat garis. Nah sebelum kita memulai gambar, kita harus terlebih dahulu mengubah satuannya. Satuan garisnya itu di komen sini. Kita ketik unit. Maka akan keluar dengan sendirinya. Di sini ada tipenya, presisinya, dan milimeter atau sentimeternya. Di sini kita sudah benar menggunakan decimal dan presisinya 0,00. Dan juga di sini telah memakai milimeter sebuah. Jadi langsung saja kita open. Nah pada soal dua modul satu ini, kita diperintah untuk membuat sebuah bangun atau garis yang telah ditentukan panjang dan lebarnya. Yang pertama kita harus terlebih dahulu membuat garis sepanjang 5,5 milimeter. Di sini kita langsung saja kita coba. Oh iya sebelum kita membuat garis, terlebih dahulu kita mengaktifkan ini, yaitu mode orto. Mode orto ini sangat berguna buat kita pada saat kita membuat garis, agar garis kita tegak lurus dan tidak berantakan jadinya. Jadi ini harus diaktifkan jika ingin membuat garis lurus. Langsung saja kita contohkan. Ini kita buat 5,5. Sesuai dengan yang ada di soal. Baik. Kemudian kita tarik ke atas lagi. Setelah tarik ke kanan, kita tarik ke atas. Ini sepanjang 2,5 milimeter. Baik, ini sudah kelihatan tampaknya. Kemudian kita tarik sebelah kiri lagi, kita escape dulu. Kita tarik sebelah kiri ini. Ini panjangnya sebesar 4 cm, kita tarik ke atas langsung. Oke, kita escape lagi. Kemudian di sini kita akan mencari garis sudut sebesar 120 derajat. Sebelum kita mencari sudut, kita mematikan mode orto terlebih dahulu, agar kita mudah mencari sudutnya. Kita cari sudut sebesar 120 derajat tadi. Oke, baik. Sudah pas nampaknya. Sudah saja. Kita escape lagi, kita ambil garis lagi. Dari sebelah kiri tadi kita naikkan, kemudian kita tatakan ke sebelah kanan. Oke, nampaknya sudah pas. Kita cek lagi. Oke. Oke, di sini gambarnya sudah pas. Kemudian, di dalam soal ini terdapat tiga lingkaran, di mana masing-masing lingkaran memiliki diameter yang berbeda-beda. Lingkaran pertama memiliki diameter 1 mm, dan yang kedua ada 2 mm. Jadi, langsung saja kita buat terlebih dahulu garis bantu. Nah, garis bantu ini tujuannya untuk mencari titik tengah dari sebuah lingkaran. Oleh karena itu, kita harus mencari terlebih dahulu titik tengahnya. Nah, dari sini kita buat. Ini lebarnya 1 cm. Kemudian kita tarik ke bawah. Cukupnya saja buat garis bantu. Tartu garis tengah. Kemudian kita escape. Kemudian kita cari lagi garis bantunya lagi dari sini untuk bikin titik tengahnya. Ini dengan lebar 2,5 mm. Baik, kita langsung tarik ke sebelah kanan. Cukupnya juga. Dan jadi, satu garis bantu untuk lingkaran pertama. Kemudian kita membuat lagi garis untuk lingkaran kedua dan ketiga. Dimana di sini kita lebarnya 1,5. Atau tingginya 1,5. 1,5 mm. Kemudian kita tarik ke sebelah kiri. Cukupnya juga. Kita escape lagi. Kemudian kita cari yang sebelah titik tengahnya lagi. Titik tengahnya ini sepanjang, selebar 3 mm. 3 mm. Baik, kita langsung tarik ke atas. Kita cari terlebih dahulu sudutnya. Tempatnya apakah sudah apa sih ini? Oh iya, kita lupa mengaturkan ini. Mode orko-nya ini sangat membantu kita dalam membuat garis. Oke, kita coba lagi. Tadi, 3 mm. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa kita memiliki dua garis bantu yang berbeda. Ada ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian pada gambar ini kita diminta membuat lingkaran. Di mana kita di sini menggunakan circle, yaitu circle center dan diameter. Pertama caranya adalah kita tentukan titik tengah yang telah kita buat tadi. Kemudian kita klik. Dan kita masukkan ukuran diameter lingkarannya. Di soal kita mendapatkan ukurannya 1 mm. Kita masukkan sesuai di soal. Baik, ini sudah muncul satu gambar. Kemudian di sini lagi kita buat lingkaran. Dengan ukuran yang kali ini agak sedikit beda. Kita klik lagi. Kemudian kita masukkan nilainya. Yaitu 2 mm. Baik. Ini sudah ada kedua lingkaran. Kemudian terakhir ini lingkarannya sama dengan ukurannya lingkaran pertama. Jadi kita ambil titik tengah lagi. Dan ukurannya sama yaitu 1 mm. Oke. Baik, ini sudah sedikit jadi hasilnya. Cuma masih ada garis bantu yang harus kita hapus. Yaitu dengan cara kita klik. Kemudian kita pilih kires di sini. Atau bisa juga kita klik sebelah kanan. Maka akan muncul iris di sini. Dan kita pencet. Maka garis bantunya akan hilang. Dan ini juga kita harus hilangkan. Karena ini sangat mengganggu. Oke. Mungkin itu saja. Hasil dari soal yang telah saya bahas. Itu saja mungkin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Dan terima kasih. Terima kasih.